Intro Sungguh indah bulu kalkun Bulu kalkun penuh warna Belajar dengan gigi dan tekun Agar dapat ilmu yang berguna Shalom Saudaraku yang dikasih Kristus Terima kasih atas kebersamaan kita Dan belajar bersama-sama firman Tuhan Dan memuliakan Tuhan Kiranya kita dibawa pada pemahaman yang lebih baik lagi Akan kehendak Tuhan dalam hidup kita Dan nama Tuhan dimuliakan Mari kita mulai perbaikian kita dengan berdoa bersama-sama Tuhan yang baik Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan Hingga kami dapat mendengarkan firmanmu Belajar firmanmu Untuk memperbaru hidup kami menjadi lebih baik dan sesuai dengan kehendakmu Terima kasih Bapak atas segalanya Termulailah engkau sepanjang hidup kami Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami Kami berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Sahabat ku dalam Yesus Renungan malam kita pada hari ini berjudul Alkitab dan Nubuatan Sebagai judul renungan malam sepekan ke depan Mari kita baca ayat-ayat yang merupakan inti dari pelajaran kita pada satu pekan ini Untuk membawa kita pada pemahaman yang semakin dekat Akan kebenaran, kesucian, keagungan, dan kuasa kemuliaan Tuhan Kita mulai dari Daniel 2 ayat 27 sampai 45 Daniel menjawab katanya kepada Raja Rahasia yang ditanyakan Tuhan ku Raja Tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja oleh orang bijaksana Ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia Ia telah memberitahukan kepada Tuhan ku Raja Nebukadnezar Apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhan ku lihat di tempat tidur Ialah ini Sedang Tuhan ku ada di tempat tidur Ya Tuhan ku Raja Timbul pada Tuhan ku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia Telah memberitahukan kepada Tuhan ku apa yang akan terjadi Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuhan ku Raja Dan supaya Tuhan ku mengenal pikiran-pikiran Tuhan ku Ya Raja, Tuhan ku melihat suatu penglihatan Yakni sebuah patung yang amat besar Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa Tegak di hadapan Tuhan ku dan tanpa mendahsyatkan Adapun patung itu kepalanya dari emas tua Dada dan lengannya dari perak Perut dan pinggangnya dari tembaga Sedang pahanya Dari besi dengan kakinya sebagian dari besi Dan sebagian lagi dari tanah liat Sementara Tuhan ku melihatnya Terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia Lalu menimpa patung itu Tepat pada kakinya Yang dari besi dan tanah liat itu Sehingga remuk Maka dengan sekaligus diremukannya juga besi Tanah liat, tembaga, perak dan emas itu Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan Dan musim panas lalu angin menghembuskannya Sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan Tetapi batu yang menimpa patung itu Menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi Itulah mimpi Tuhan ku Dan sekarang maknanya Akan kami katakan kepada Tuhan ku Raja Ya Tuhan ku Raja Raja segala Raja Yang kepadanya oleh Allah semesta langit Telah diberikan kerajaan Kekuasaan Kekuatan dan kemuliaan Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia Dimanapun mereka berada Binatang-binatang di padang Dan burung-burung di udara Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu Tuhan ku lah kepala yang dari emas itu Tetapi sesudah Tuhan ku akan muncul Suatu kerajaan lain Yang kurang besar dari kerajaan Tuhan ku Kemudian suatu kerajaan lain Yakni yang ketiga Dari tembaga yang akan berkuasa Atas seluruh bumi Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat Yang keras seperti batu Dan seperti Tuhan ku lihat Kaki dan jari-jarinya Sebagian dari tanah Lihat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi Itu berarti Bahwa kerajaan itu terbagi Memang kerajaan itu juga keras seperti besi Sesuai dengan yang Tuhan ku lihat Besi itu bercampur dengan tanah liat Tetapi Sebagaimana jari-jari kaki itu Sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat Demikianlah kerajaan itu Akan menjadi keras sebagian Dan rapuh sebagian Seperti Tuhan ku lihat besi bercampur dengan tanah liat Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat Tetapi pada zaman raja-raja Alas semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan Yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya Tepat seperti yang Tuhan ku lihat Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia Sebuah batu terungkit lepas dari gunung Dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas Itu Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuhan ku raja Apa yang akan terjadi di kemudian hari Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya Kemudian Yohanes 14 ayat 29 Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi Lanjut, bilangan 14 ayat 34 Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai dengeri ini Yang ini 40 hari Satu hari dihitung satu tahun Jadi 40 tahun lamanya Kamu harus menanggung akibat kesalahanmu Supaya kamu tahu rasanya Jika aku berbalik daripadamu Daniel 7 ayat 1-25 Pada tahun pertama pemerintahan Belsiazar Raja Babel Bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya Lalu dituliskannya mimpi itu Dan inilah garis besarnya Berkatalah Daniel Demikian Pada malam hari aku mendapat penglihatan Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar Dan empat binatang besar naik dari dalam laut Yang satu berbeda dengan yang lain Yang pertama rupanya seperti seekor singa Dan mempunyai sayap burung Raja Wali Aku terus melihatnya Sampai sayapnya tercabut Dan ia berangkat dari tanah Dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia Dan tampak ada seekor binatang yang lain Yang kedua rupanya seperti beruang Ia berdiri pada sisinya yang sebelah Dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya Di antara giginya Dan demikianlah dikatakan kepadanya Ayo makanlah daging banyak-banyak Berikutnya Daniel 8 ayat 14 Maka ia menjawab Sampai lewat 2300 petang dan pagi Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar 1 Korintus 10 ayat 1-13 Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut Untuk menjadi pengikut musah mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut Mereka semua makan makanan rohani yang sama Dan mereka semua minum-minuman orang rohani Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara Bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan Dan bahwa mereka semua telah melintas laut Untuk menjadi pengikut musah mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut Mereka semua makan makanan rohani yang sama Dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang itu ialah Kristus Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka Karena mereka ditewaskan di padang gurun Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita Untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala Sama seperti beberapa orang dari mereka Seperti ada tertulis Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria Janganlah kita melakukan percabulan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang Dan janganlah kita mencobai Tuhan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka mati di pagut ular Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang telah dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita Yang hidup di mana zaman akhir telah tiba Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Yohanes 13 ayat 9 Kata Simon Petrus kepadanya Tuhan jangan hanya kakiku saja Tetapi juga tanganku dan kepalaku Sadaraku dalam Yesus Satu pekan ini mulai tanggal 6 Juni sampai 12 Juni 2020 Kita akan memperdalam Alkitab dan Nubuatan Dan biarlah kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan Mari kita baca erfalan bersama-sama Maka ia menjawab Sampai lewat 2300 petang dan pagi Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan Dalam keadaan yang tepat Daniel 18 ayat 14 Nubuatan Alkitab sangat penting bagi identitas dan misi kita Nubuatan menyediakan mekanisme internal dan eksternal Untuk menegaskan keakuratan firman Tuhan Yesus berkata Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu Sebelum hal itu terjadi Apabila hal itu terjadi Kamu jadi percaya Yohanes 14 ayat 29 Lihat juga dalam Yohanes 13 ayat 19 Pertanyaan yang sangat penting adalah Bagaimanakah kita menafsirkan Nubuatan dengan benar Sehingga kita tahu kapan Nubuatan itu benar-benar terjadi Selama reformasi Para reformator memiliki metode historis Metode ini sama dengan yang digunakan Daniel dan Yohanes Sebagai kunci untuk penafsiran mereka Metode historis Melihat Nubuatan sebagai penggenapan sejarah Yang progresif dan berkelanjutan Dimulai di masa lalu dan berakhir dengan kerajaan abadi Allah Pekan ini kita akan mempelajari pilar-pilar penafsiran Nubuatan historis Kita harus melihat dalam sejarah kegenapan Nubuatan Mempelajari pekerjaan pemeliharaan Tuhan Dalam gerakan reformasi yang besar Dan memahami perkembangan peristiwa-peristiwa Yang menyatukan bangsa-bangsa dalam konflik terakhir dari pertentangan besar Dikutip dari buku Ellen White Testimonies for the Church Jilid 8 halaman 301 Saudaraku biarlah firman Tuhan kita Yang kita pelajari satu pekan ini Membawa kita semakin yakin Betapa Alkitab adalah firman Allah yang hidup Mari kita sama-sama berdoa Tuhan yang baik Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan Biarlah Tuhan Hidup kami Kau lindungi selalu Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan dan penubus kami Kami berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Dapat oleh-oleh buah zaitun Buah zaitun dari Jakarta Mencari ilmu harus dengan tekun Niscaya sukses di depan mata Horas Terima kasih telah menonton